Intro Federasi Sepak Bola Indonesia akhirnya memutuskan menghentikan kompetisi QNB League musim 2015. Keputusan tersebut diambil karena Kemenpora enggan untuk mencabut surat pembukaan bagi PSSI. Dengan berakhirnya kompetisi QNB League musim 2015, tentu bukan menjadi hal yang baik bagi sejumlah klub dan pemain. Hal itu akan berdampak besar bagi klub dalam menangani finansial mereka. Selain harus bertanggung jawab membayar gaji pemain, manajemen klub juga terancam melepas kesepakatan kerjasama dengan pihak ketiga. Selain itu, kekecewaan juga dirasakan sejumlah pemain. Mereka terpaksa harus bersabar menerima pembayaran gaji. Menangkapi hal itu, pemerintah sendiri berencana akan tetap menggelar kompetisi sepak bola musim 2015. Kepastian itu rencananya akan diumumkan pada 9 Mei mendatang. Mungkinkah kompetisi sepak bola tanah air akan tetap bergulir? Dan apakah klub setuju bila kompetisi bukan di bawah naungan PSSI? Perseteruan antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Induk Organisasi Sepak Bola Tanah Air PSSI semakin memanas. Pasca PSSI memutuskan untuk menghentikan kompetisi, pemerintah berencana akan menggelar kompetisi serupa di bawah naungan Kempenpora. Untuk membahas hal itu, sudah hadir di studio manajer tim Persebaya Surabaya, Hari Ruswanto atau Mas Gendar, dan staf khusus Menpora M. Hussein Yusuf. Saya ke Mas Gendar dulu. Mas Gendar, apa sih yang paling penting bagi klub sebetulnya saat ini? Yang paling penting jelas adalah kompetisi tetap berjalan. Itu di garis bawah ya? Ya, kompetisi tetap berjalan. Tetap berjalan. Oke. Tapi dengan harapan memang kompetisi berjalan sesuai dengan realnya. Dalam hal ini memang harus PSSI kan? Kita harus menikuti. Harusnya PSSI, tapi kan ini juga PSSI juga yang menghentikan kompetisi ini kan? Ya menghentikan PSSI, menghentikannya kan ada beberapa sebab kan? Karena memang kondisi ketidakpastian yang terjadi di kompetisi kita. Kita sudah bermain 2-3 kali, kemudian ada surat dari Menpora bahwa memberikan surat kepada Mabes Flori untuk tidak memberikan izin keramaian. Akhirnya pertandingan tidak bisa dilaksanakan semua kan? Nah ini kan... Ya artinya ini kan sebetulnya, mana yang lebih penting bagi klub sebetulnya? Kompetisi tetap berjalan atau kompetisi berjalan harus di bawah PSSI? Ya, itu harus mutlak. Yang mutlak. Artinya kalau misalkan Kemenpora ini kan sampai sekarang kan Kemenpora itu kan bersikuku bahwa PSSI tetap dibukukan. Artinya walaupun kompetisi akan dijalankan oleh Kemenpora ini tidak akan di... apa namanya, akan dihargai oleh klub. Ya 18 klub PSSI atau KNP League ini sudah sepakat bahwa kompetisi harus jalan, tapi dengan di bawah dari organisasi resmi. Ya artinya kalau misalkan PSSI tetap dibukukan oleh pemerintah, klub tetap tidak akan mengikuti kompetisi yang akan di... Tidak akan mengikuti kompetisi kalau emang dijalankan oleh tim transisi. Oke. Kita sudah tersambung dengan Andro Levandi. Ini ada striker dari Persija, Jakarta. Mas Andro? Ya? Mas Andro, ini sebetulnya bagi pemain, apa sih sebetulnya yang paling diinginkan saat ini? Ya kalau bagi pemain, ya mungkin kompetisi tetap galang ya. Ya. Siapapun penyelenggaranya? Ya, ya siapapun lah. Kalau pemain sih yang penting kan ada apa. Kalau misalnya itu kan tetap ada kompetisi, tetap bisa main bola, dan tetap bisa apa ya, ada inilah. Ada kan, masalahnya kalau kepadamannya kan jajiannya juga bisa ini kan, cair kan misalnya ada kompetisi. Apa sih yang Anda khawatirkan kalau kompetisi tidak berjalan, Mas Andro? Ya, betul. Kalau khawatirannya pasti jadi nganggur lah, satu. Apa, jadikan nggak ada pertandingan jadinya. Nganggur, tidak ada pertandingan, apakah di kontrak Anda juga tidak akan dibayar kalau tidak ada pertandingan? Kalau menurut kontrak sih itu nggak dibayar, kan harus ngayar, kan? Tidak dibayar ya? Iya. Oke, nah itu akan sangat, apa namanya, tidak enak situasi seperti itu ya? Artinya menurut pemain, ini bisa saya simpulkan nggak? Bahwa ini sebetulnya bukan hanya perasaan Mas Andro saja, tapi juga banyak pemain di Liga ini yang berharap, yang penting kompetisi bergulir siapapun yang menyelenggarakan. Iya. Baik. Ya, ini menarik sebetulnya. Pernyataan Mas Andro ini mungkin sedikit berbeda dengan pernyataan Mas Gendar ya. Nah, dari Kemenpora sendiri, bagaimana menyikapi hal ini? Jadi begini Mas, concern kita sebenarnya adalah sama bahwa bagaimana kompetisi berjalan, tapi dengan baik, dengan lebih transparan, dengan lebih fair, dan terbuka, dan juga mengedepankan apa yang menjadi hak-hak pemain, hak-hak stakeholder olahraga kita, di sepak bola kita. Itu yang sesungguhnya menjadi titik tekan kita ketika sejak awal Menpora menegaskan perlunya ada perubahan tata kelola sepak bola kita menjadi lebih baik dan lebih transparan. Kalau kemudian ada beberapa klub, saya tidak menyatakan semuanya Mas, ada beberapa klub yang mengatakan bahwa kompetisi ISL itu harus berjalan dengan tetap berada di bawah PSSI. Sesungguhnya secara informal ada beberapa klub yang juga menyampaikan keluhan-keluhan terkait dengan tata kelola kompetisi kita yang dianggap tidak terbaran. Beberapa klub ini berapa banyak sebetulnya? Siapa kalau boleh tahu? Saya tidak perlu menyebutkan siapanya. Jangan-jangan itu datanya nggak valid. Secara informal ada, saya melakukan komunikasi secara informal dengan beberapa pemilik klub. Ada banyak keluhan-keluhan terkait dengan itu. Dan mereka sesungguhnya begini. Mas, artinya gini, kalau ada keluhan, artinya apakah mereka setuju bahwa PSSI dibekukan, sementara kompetisi tetap bergulir, atau mereka walaupun menguluh tetap PSSI yang menggulirkan kompetisi ini? Kalau dalam pertemuan formal, terutama yang terakhir kemarin, klub menyatakan dengan tegas bahwa kompetisi berjalan, akui PSSI, surat pembekuan yang katanya itu, dicabut. Tapi sebenarnya, kalau kita kemudian melihat lebih jauh, seperti yang disampaikan oleh Mas Andrew tadi, sesungguhnya mereka yang paling mereka perhatikan, yang paling mereka perlu ada kejelasan adalah, yang penting kompetisi segera berjalan sebagaimana biasanya. Itu adalah kesimpulan intrinsik, artinya yang tidak terlihat seperti itu. Sudah ada pernyataan dari pemain. Sudah ada pernyataan dari pemain, tapi bukan dari klub. Dari klub sebenarnya sudah mulai ada pernyataan dalam beberapa hari kemarin. Sudah ada pernyataan terbuka juga, yang penting kompetisi segera dijalankan. Dari mana saja contohnya? Misalkan kemarin saya bertemu dengan kawan kita, Aidil Fitri, yang menyatakan, yang penting kompetisi berjalan, karena denyut nadi sepak bola kita adalah kompetisi. Aidil Fitri ini dari mana, Mas? Dari Borneo. Borneo, oke. Yang penting kompetisi segera berjalan, sebagaimana biasanya, karena itu adalah denyut nadi kami. Tidak perlu siapapun yang menjelanggarakan, ya? Dan mulai ada... Boleh nggak saya katakan bahwa sebetulnya sekarang sebagian klub menginginkan agar kompetisi tetap berjalan dengan siapapun penyelenggaranya, sementara sebagian klub masih bersikuku bahwa harus PSSI? Iya. Artinya Mas Gendar sebetulnya tidak solid lagi sebetulnya klub-klub sepak bola ini. Ya, kalau itu kan baru pernyataan sepihak dari pihak Menpora aja. Tapi kalau kita melihat dari wawancara Aidil Fitri sendiri di beberapa stasiun TV kemarin, jelas bahwa dia mempertanyakan juga, kalau memang itu tim transisi, jalankan apa yang bisa dilakukan? Mampu nggak? Mampu nggak gitu kan? Biayanya bagaimana? Kemudian anggaran dari mana? Wasitnya perangkat pertandingan diakui apa nggak? Itu kan semuanya belum jelas. Tidak mudah sebetulnya untuk... Oh nggak, nggak gampang. Istilahnya sekarang itu PT Liga membangun kompetisi ini dapat dikatakan sudah on the track semuanya. Sebetulnya bukan PT Liganya yang bermasalahnya, tetap PT Liga yang akan menyelenggarakan, PSSI-nya saja yang dibugukan. Tapi PT Liga terberinduk pada organisasi yang menawangin dia, PSSI. Karena memang PT Liga ini adalah order produk dari PSSI. Jadi memang harus PSSI menjalankan. Harus PSSI? Harus PSSI menjalankan. Karena ini kan berkaitan dengan AFG dan FIFA. Karena kita kan berkaitan dengan nanti, sekarang FIFA sudah memberikan kesempatan kepada kita satu bulan. Satu bulan kalau ternyata tidak selesai, mereka akan langsung bench. Nah kalau sudah bench, mereka memberikan sanksi, apa yang terjadi? Kita tidak akan membicarakan soal statu Tafifa dan lain sebagainya. Kita bicara di internal sini dulu, Mas Gendar. Apa dampaknya kalau ini misalkan klub kompetisi tidak bergulir? Sponsor juga tidak akan masuk tentunya. Ya, sekarang sponsor jelas satu lagu kan. Kita ada dua sponsor kakap yang memang juga berdikatakan mereka melihat kompetisi jalan apa enggak gitu. Nah ini harus diperhatikan oleh pemerintah gitu. Jadi pemerintah sebagai mitra... Ya, bagi sponsor juga kan sebetulnya menjadi penting kompetisi bergulir. Kompetisi bergulir tapi melalui rel yang benar gitu. Rel yang benar itu ada di PSSI. Itu adalah keinginan klub? Iya, betul sekali. Oke, bagaimana Mas Hussain melihat ini? Iya, yang penting kompetisi bergulir kan begitu Mas. Dan perlu... Di bawah PSSI kalau beberapa klub menyatakan itu. Perlu diketahui juga bahwa stakeholder utama di sepak bola kita adalah satu klub, kemudian yang kedua ofisial stakeholder pemain dan pelatih. Dan supporter tentu saja. Nah, terkait dengan penyelenggaraan kompetisi, Menpora sejak awal menegaskan bahwa penyelenggara Liga tetap PT Liga. Silahkan PT Liga menyelenggarakan kompetisi, tentu saja dengan supervisi dari Menpora. Dan nantinya akan tim transisi. Kenapa seperti itu? Menpora kan sudah mengeluarkan surat yang kemudian oleh publik disebut sebagai pembuka. Mas Hussain, yang harus dipahami juga, yang saya pahami juga, PT Liga itu tetap akan menginduk ke PSSI sampai sekarang. Artinya kalau misalkan PSSI dibekukan, PT Liga tidak akan mau menjalankan ini. Kan itu kan himbawan sebetulnya dari Kemenpora agar PT Liga tetap menjalankan kompetisi. Nah, ini gimana kalau semuanya bersih kuku, kompetisi tidak berjalan, bagi klub mungkin tidak ada pendapatan, termasuk juga bagi pemain. Kita lihat dalam waktu beberapa hari ke depan bagaimana proses komunikasi antar beberapa stakeholder itulah. Tapi yang jelas, kemarin Pak Menpora juga sudah menyatakan bahwa punya keyakinan bahwa PT Liga akan menyelenggarakan kompetisi. Dan pembukuan PSSI tidak akan dicabut? Tidak akan dicabut. Kita akan sambung ini di segmen berikut, Mas Kusen dan juga Mas Gendal. Terima kasih.